Pemirsa Bupati Kerinci Adi Rozal membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan damai di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Tahun 2022. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Kerinci yang bertempat di Aula Yayasan Baitul Husna, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pengurus partai politik dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kerinci dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, kegiatan sosialisasi ini digelar dalam rangka menyongsong pemilu serentak tahun 2024 untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan damai. Sosialisasi, ketatang politik, persiapan pemilu serentak tahun 2024. Hadir tempat kita berusaha pimpinan dari partai politik-partai politik yang ada di Kabupaten Kerinci, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, Al-Kulama, cedipandai, toko adat, keburu, kemudian juga ada cedikawan lainnya, kemudian juga tidak kalah pentingnya ada adik-adik dari mahasiswa dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan ini akan bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya kita inginkan pemilu yang tahun 2024 itu aman, damai, kemudian bermakabat, dan partisipasi politik. Adi Rozal juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kerinci untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar pemilu serentak tahun 2024 mendatang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Paik TV Jambi, melaporkan.